Kita giniin aja Kulitnya kita giniin aja ke gigi Itu kalian tunggu selama 5 menit Melihat hasilnya selama 1 minggu Itu bakalan ada perubahan Pada gigi kalian menjadi lebih putih Dan bersih Hai guys, welcome back to my channel BKG di youtube channel aku Amalya Novianti Hari ini aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya memutihkan gigi Dalam waktu 3 menit aja guys Nah disini aku bakalan Kasih tau ke kalian Dan aku bakalan Review sedetail-detailnya Dan sejujur-jujurnya ke kalian Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya guys Tapi ingat Aku gak mau kalian skip videonya Karena aku pikir akan sangat amat Bermanfaat banget khususnya buat kalian Yang memiliki gigi kuning Oke, jadi disini aku bakal jelasin ke kalian Penyebab utama gigi kita tuh Menjadi kuning tuh apa sih Yang pertama itu adalah Kandungan kromogen atau zat warna pada makanan Dan minuman bisa menyebabkan gigi kita itu menjadi kuning ya guys Khususnya nih guys buat kalian yang perokok Terus juga buat kalian yang suka minum kopi Minum kopi-kopi kayak hitam gitu ya guys Itu bisa menyebabkan gigi kita tuh menjadi kuning Terus sama yang penyebabnya itu lanjut Ada yang jorok ya guys Yang jarang banget sikat gigi Itu bisa menyebabkan gigi kalian tuh menjadi kuning Jadi kalian tuh tidak memperhatikan kebersihan gigi kalian Oke, tapi kalian gak perlu khawatir lagi Disini aku bakalan kasih solusinya ke kalian Menggunakan apa sih Kalian penasaran kan? Nah disini aku bakalan menggunakan Kulit jeruk Nah pasti kalian juga kaget nih guys Dan banyak banget yang gak tau Kenapa sih harus kulit jeruk guys Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya guys Jadi tuh first time Aku pake kulit jeruk ini Kenapa aku percaya banget ya guys Aku gak pake blecing gigi sama sekali Enggak Aku real banget pake kulit jeruk Kenapa sih? Karena kulit jeruk ini Dia mengandungkan doang vitamin C Yang bagus banget Untuk menyingkirkan karang-karang gigi Atau kotoran gigi ya guys Dia bisa mengatasi mikroorganisme pada gigi kita guys Jadi kalian gak perlu khawatir loh guys Dengan menggunakan kulit jeruk ini Bener-bener bagus banget Kalian harus coba Dan aku jamin banget Kalian bakalan putih giginya Jadi sebelum aku pakein ke gigi Aku aku contohin Dan cara pakenya gimana Aku bakal ceritain dulu ya guys Pertama kali tuh aku interes banget sama kulit jeruk ini Jadi kan waktu SMP itu kan Aku suka banget ya guys Nonton-nonton film India gitu kan Terus kalian tau lagi guys Yang artis seperti Jinta gitu Gigi itu bener-bener putih banget gitu Ya pasti perawatan lah ya guys Nah tuh aku tuh kayak Chris banget Gimana sih cara dapetin gigi putih tuh Seperti apa gitu kan Dan akhirnya aku tuh cari-cari di Google Referensi Google Dan katanya itu pake kulit jeruk Awalnya tuh jujur aku gak percaya sama sekali ya guys Dan ketika aku pake rutinin Pertama tuh aku pakenya kayak sehari Sampai tiga hari gitu kan Itu masih belum ngefek guys Dan aku cobain Aku rutinin tuh seminggu ya guys Itu bener-bener gigi aku tuh Aku merasakan jadi kayak Putih-putih banget Bukan putih banget sih ya guys Kayak bener-bener bersih banget Dan mulut kita itu jauh kayak keliatan lebih Segar, fresh gitu Dan kayak gak bau mulut gitu loh guys Ini bener-bener ampuh banget sih Kalau menurut aku Sampai banyak yang lumayan bilang ya guys Mal kok gigi lu bersih banget Dah mal gitu kan Disitu aku langsung kasih tau ke mereka Aku itu pakenya cuma pake kulit jeruk Mereka tuh kayak gak percaya gitu guys Dan akhirnya aku bilang Coba lu cobain deh kulit jeruk ini selama seminggu Gigi lu bakalan ada perubahannya kok gitu kan Cuman disini tuh aku pakenya bener-bener rutin banget guys Almost everyday Oke disini aku langsung aja Kasih tau ke kalian gimana caranya Gampang banget ya guys Jadi caranya itu nih guys Ketika kalian mau mandi Ketika kalian mau mandi nih guys Sebelum kalian gosok gigi pake odol Kalian juga harus Apa namanya Olesin kulit jeruk ini Ke gigi kalian Jadi aku akan ambilnya sedikit aja ya guys Nih Nih seperti ini Jadi ini satu jeruk ini bisa berapa kali pake sih Bisa sampe 3 hari atau 4 hari ya guys Ini kalian simpen aja kulitnya di kulkas Atau di mana kek Pokoknya simpen jangan sampe kering Kalo udah kering kalian jangan pake gitu Gak boleh pake kalo udah kering Nah caranya ini kulitnya kita giniin aja ke gigi Kita giniin aja Kita gosok-gosok ke gigi selama 3 menitan ya guys Kita 3 menitan Nah terus kalo misalkan nih udah kalian ratain Udah kalian semuanya udah kalian ratain Itu kalian tunggu selama 5 menitan Misalkan kita tinggal kayak sambil kita sabunan Atau kita sambil bersihin muka gitu Pokoknya kita tungguin dulu Selama 5 menitan Baru deh kalian gosok pake odol Seperti itu wak Cara aku seperti itu ya guys Nah untuk pemakaiannya itu Kalian bisa pake Selama setiap hari Dan kalian bisa liat hasilnya dalam seminggu Itu perubahan gigi kalian Bakalan bener-bener bersih banget Dan menjadi putih guys Ini kalian bisa liat Aku tuh pake ini udah lumayan lama ya guys Cukup lama bisa sampe ketiga tahunan gitu Ini bener-bener murni Gigi aku putih non bleaching ya guys Jadi itu aku pakenya kulit jeruk aja Bahkan ya guys sampe keluarga aku Sekarang padahal ngikutin aku guys Gini jadi kayak caranya tinggal gini aja ya Oke guys seperti itu ya guys caranya Jadi caranya yang tadi aku bilang Kita gosok-gosokin selama 3 menitan Kalau udah rata nih Langsung kita diemin selama 5 menitan Kita sambil sabunan kek Atau kita sambil cuci muka kek gitu kan Nah nanti ketika kita udah 5 menit Langsung kita gosok gigi aja pake odol Seperti itu Ingat ya guys Kalian harus rutin pake setiap hari Dan kalian bakalan melihat hasilnya selama 1 minggu Itu bakalan ada perubahan pada gigi kalian Menjadi lebih putih dan bersih Aku jamin banget Kalau misalkan kalian gak berhasil Kalian bisa DM aku di Instagram ya guys Tapi kalau misalkan kalian Apa namanya berhasil Kalian juga bisa komen ya guys Kalau ini tuh bener-bener bagus Jujur ya guys Aku tuh suka banget sharing hal-hal yang bermanfaat Seperti ini Apalagi tuh bener-bener pake bahan alami Yaitu cuma pake jeruk gitu kan Dan kalau misalkan kalian udah ngikutin aku dari lama Pasti kalian tau aku itu suka banget Sharing-sharing bahan alami ya guys Dan memang ya guys Kalau misalkan aku pake dulu nih guys sebelum aku sharing ke kalian Kalau memang itu bagus aku bakalan review ke kalian Dan aku bakalan sharing Tapi kalau memang itu gak bagus hasilnya Aku gak bakalan sharing guys Aku gak bakal berani Pasti kalau memang itu gak bagus Aku bakalan bilang ke kalian Kayak misalkan kayak kemarin Masker tomat Aku memang ya guys Aku gak cocok Cuman kan kita memiliki jenis kulit yang berbeda Skincare yang berbeda ya guys Dan aku bakalan bilang Kalau memang itu gak cocok sama aku Dan mungkin di beberapa orang cocok gitu kan Seperti itu Nah guys menurut kalian gimana nih guys Tentang jeruk ini sebagai pemutih gigi Kalau aku sih rekomendasi banget 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 ke kalian Khususnya buat kalian yang ingin memutihkan gigi Jadi kalian gak perlu mahal-mahal pergi ke apa namanya dokter gigi Untuk bleaching gigi kalian Untuk viner gigi kalian Gak perlu banget guys Kalian wajib banget rutin pake jeruk ini Tapi inget ya guys saran aku adalah Rutin dan telaten Untuk hasil yang maksimal gitu Dan jeruk ini pasti juga kalian nemu lah guys Di pasar atau di tukang buah gitu Pasti nemu ini tuh mudah banget Dan murah meriah banget ya guys Inget satu jeruk ini kalian bisa pake Untuk berkali-kali ya guys Dan aku tuh pakenya biasanya pagi sore Pas mandi Itu bener-bener hasilnya bener-bener terbukti banget guys Kalian harus cobain deh Oke guys aku rasa sih kayaknya itu aja ya guys Cukup video dari aku Tentang memutihkan gigi dengan kulit jeruk Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Keluarga kalian, temen-temen kalian Dan kalo misalkan video aku ini bermanfaat untuk kalian Kalian bisa komentar di bawah video ini ya guys Dan kalo misalkan video ini juga bermanfaat untuk orang lain Kamu pikir Kalian juga bisa sharing video aku ini Dan semoga sih bisa jadi bermanfaat untuk semua orang ya guys Pokoknya thank you so much for watching ya guys Bye See you on my next video Bye I'll fix you everything you're fighting for I'll fix you everything you're fighting for Terima kasih telah menonton